Selamat malam Balik lagi bersama saya, Ricci Virjan 4 People Saya mesem-mesem Saya juga lagi sakit sekarang Tapi, semangat! Tetap semangat buat nemenin 4 People semua Bagi kamu yang baru gabung Di Paul Tenggispirabit yang on top Yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung Indramayu, Yogyakarta Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar Dan Banjarmasin Silahkan Whatsapp di 089676 0892, 0892 Sekali lagi Whatsapp di 089676 0892, 0892 Live stream, ketik di Youtube Search Power Talk atau Facebook Live Search aja Power FM 89,2 Apa? Mas Riki ini ngintip-ngintip aja nih Udah beran sama saya? Ada Mr. Ricky Sonjaya Direktur Operasional dari Yang On Top Terima kasih udah datang Ya, sama-sama Dan ngempetin waktu di tengah-tengah Kesibukan ya Karena kan Direktur Operasional Berkali-kali ada begitu Jadi lagi sibuk apa sekarang? Yang On Top aja Fokus ke Yang On Top Jadi Yang On Top sendiri kan sebenarnya Lagi Tahun ini lagi Super banyak banget program Baik program Community-nya Maupun company-nya Baik itu internal program Ataupun Client program Jadi Tahun ini adalah Tahun Terhektik sepanjang 10 tahun 9 tahun yang lalu Berada ini Apa yang sebetulnya Dikejar dari Yang On Top? Balik lagi ke purpose ya Jadi kalau ditanya Apa yang dikejar dari Yang On Top Kita purpose-nya To create The next Stronger generation In Indonesia Jadi bagaimana Anak muda ini punya Skill, knowledge, and attitude Yang baik Seperti itu Jadi goals kita Atau objektif Dari semua program kita Gimana kita Caranya bisa Meningkatkan Skill, knowledge, karakter Dan anak muda tersebut Menjadi lebih baik Seperti itu Emang keadaannya sekarang Kayak gimana? Kalau ngomongin keadaan Kita ngomongin millennials ya Jadi Yang On Top itu Sangat relate banget Dengan millennials Peningkatan millennials Dari sisi skill, knowledge, and attitude Sebenarnya Semakin lama Semakin membaik Kenapa? Karena akses kita terhadap Semua informasi Sangat mudah Dengan adanya internet Kita mau tahu apa Tinggal klik gitu ya Tinggal ketik Keluar semuanya gitu Namun banyak banget Informasi yang Tidak Terakurasi Sehingga Semua informasi mereka serap Tidak bisa milih Mana yang tepat Mana yang enggak gitu Jadi bisa jadi Informasi Memang dengan sangat mudah Didapetin Cuman bagaimana Memastikan bahwa Informasi tersebut Bener atau enggak Jadi Kalau ngomongin sekarang Ada terjadi masalah apa Banyak hal Yang informasi Yang mentah Terus dieksekusi Sehingga dampaknya Tidak begitu baik Jadi makanya Anak muda Kalau misalnya deh Kita Saya nampak pertanyaan Lima kata Anak muda Indonesia Sekarang kayak gimana? Satu Satu Keren Keren Oke Harus diakuin ya Jadi gayanya emang keren-keren Indonesia Terima kasih udah nyebut saya Oke Yang kedua Yang kedua Konsumtif Konsumtif Oke Ini konsumtifnya positif atau Negatif Meaningnya Meaningnya Positif Karena Karena saya lihat Konsumtif Untuk sesuatu Ya lifestyle Walaupun Lifestyle tersebut Ada hubungannya Untuk karir mereka Dan lain-lain Jadi Kayak Beli gadget Traveling Dan lain Sebenarnya itu Tujuannya juga Baik lagi Untuk Ningkatin karir mereka Betul Terus Ketiga Out of the box Jadi Kalau ngomongin Indonesia Sekarang itu Salah satu Negara Dengan pencetak Entrepreneur muda Atau Starpreneur Salah satu Yang terbanyak Di Asia Jadi Kalau ngomongin Anak muda Indonesia Out of the box Terus Yang keempat Apa ya Kalau Out of the box Berani Berarti berani sih Jadi Nah ini Yang kata berani Ini yang harus Kita bisa Minimalisir Resikonya Memang tadi Saya sempat Mention bahwa Anak muda Indonesia Out of the box Sehingga berani Banget Bikin keputusan Untuk buat A Buat B Buat C Tapi Balik lagi Assessmentnya Yang kurang Sehingga Baru Baru Jalan Setengah tahun Satu tahun Dua tahun Ngilang Jadi Tingkat keberhasilannya Masih sangat Kecil Berarti Berani Tapi beraninya Tanpa Perhitungan Yang sangat matang Saya pernah dengar Ada satu podcast Ngomongin bahwa Kita harus bisa bedain Mana yang berani Mana yang nekat Betul Betul Nekat tanpa assessment Tadi ya Kalau nekat tuh Nggak pakai assessment Tapi kalau berani tuh Emang dia udah pertimbangin Yaudah deh Emang harus Tidak Berarti nekat Nekat kali ya Itu jangan ya Dan kira-kira Kalau dari yang on top Sendiri Dari sekian banyak Program Yang udah dijalanin Ini kan udah Berarti mau tahun ke 10 Betul Tahun depan Tahun depan Tahun ke 10 Kira-kira Sebetulnya Apa yang Kalau mungkin Power People bisa Boleh tanya gitu Pencapaiannya Udah apa aja sih Oke Dan niat berbagi Di komunitas Yang on top Seperti itu Dan ketika kita Ngelihat lulusan Atau alumni Dari on top Kampus ambasador Yang sekarang Jadi kayak Bad 1 Dari tahun 2011 Kita ngelihat Mereka udah jadi-jadi Ada yang udah jadi Di level GM di perusahaan Apa Perusahaannya bagus-bagus Ada yang sekarang Baru masuk akselerator Besar di Indonesia Dia bikin startup Jadi kliennya udah banyak Nah kita happy banget Ngelihat Dari alumni Yang on top Kampus ambasador Selama 7 tahun kemarin Bisa Ada hasilnya Nah Saya abis ini Nanti mau nanya lagi ya Kira-kira Ada program apa lagi sih Yang sebetulnya Yang on top Coba jalanin Nah Saya juga ada Sempet lempar pertanyaan Di Instagram saya Atrici Wirjan Kalau Saya sepertanya Kalau menurut kamu Anak muda sekarang Kayak gimana Saya masih tunggu responnya Barangkali kamu Mau coba jauh Dan nanti saya akan bacain Kita juga bisa diskusin ya Bisa Jadi Please Jangan kemana-mana Karena masih Akan banyak perbincangan Sama mas Riki Tetap di Pro Talk Insprawit Yang on top Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih